Jogung bantuan Presiden Joko Widodo bagi peternak ayam petelur dikabarkan tiba di Blitar Jawa Timur pada Senin pagi. Bantuan ini buntut dari suroto peternak ayam yang sempat membuat heboh karena membentangkan poster permintaan tolong saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Blitar Jawa Timur pada selasa 7 September 2021 lalu. Jokowi juga dikabarkan akan mengirimkan bantuan jagung khusus untuk suroto. Sebelumnya rumah suroto digeruduk oleh sejumlah emama pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Hal ini dibicu harga pakan jagung untuk ternak tak kunjung turun seperti yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Menanggapi protes emama tersebut suroto berusaha untuk menenangkannya. Pada Senin 20 September 2021 hari ini, suroto menyebut jagung bantuan Presiden Joko Widodo bagi peternak ayam petelur akan tiba di Blitar. Dilansir kompas.com untuk jagung yang khusus diterima suroto akan diantar ke rumahnya langsung ke Desa Suruh Wadang, Kejamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Kedati demikian, suroto tidak dapat memastikan berapa jumlah jagung yang dikirimkan Jokowi untuknya. Suroto diketahui diundang ke istana usai aksinya membentangkan poster ke arah Jokowi viral di media sosial. Ia sempat ditangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait aksinya tersebut meski akhirnya dipulangkan. Dalam poster tersebut, suroto menuliskan Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar telur murah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!